PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa resmi mencairkan dana darurat 640 miliar rupiah pada tahun ini, di mana dana tersebut akan digunakan untuk membantu sistem kesehatan Afganistan agar tidak semakin memburuk. Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi mencairkan dana darurat mencapai 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara 640 miliar rupiah pada tahun ini. Di mana dana tersebut akan digunakan untuk membantu sistem kesehatan Afganistan, mulai dari obat-obatan, pelatan medis, dan bahan bakar yang terancam habis. Selain itu, pencarian dana nantinya akan diurus oleh Badan Kesehatan dan Anak-Anak PBB, yang kemudian dialokasikan ke seluruh rumah sakit dan fasilitas kesehatan di Afganistan dengan LSM, dengan harapan agar sektor kesehatan di negara tersebut dapat terus beroperasi hingga akhir tahun. Sebelumnya, pihak Organisasi Kesehatan Dunia telah mengunjungi ibu kota Kabul dan bertemu dengan para pemimpin Taliban. Di mana WHO melaporkan 9 dari 37 rumah sakit COVID-19 di Afganistan ditutup, sehingga membuat penanganan pandemi menurun mulai dari pengawasan, pengujian, dan vaksinasi. Adapun sepanjang bulan Agustus 2021, sebanyak 2,2 juta masyarakat Afganistan telah mendapatkan suntikan vaksinasi. Namun demikian, tingkat imunisasi di negara Asia Timur tersebut justru kian menurun. Akibat banyaknya dokter dan alih kesehatan memutuskan untuk meninggalkan Afganistan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!